Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan mempelajari budidaya ikan sidat Ikan sidat ini sepintas selalu mirip dengan belut sawah Perbedaannya adalah kalau pada belut sawah tidak terlihat adanya sirip-sirip Sementara pada ikan sidat terdapat sirip dan yang paling khas yang paling menonjol adalah sirip dada Yang posisinya maju ke depan mendekati area kepala Sehingga di masyarakat ikan sidat ini dikenal dengan istilah belut bertelika Di Sulawesi Tenggara Ikan sidat yang terdapat di sungai-sungai yang ada di Sulawesi Tenggara itu Sampai saat ini dideteksi ada dua Yang pertama adalah ikan sidat kembang Bahasa latinnya Anguila marmorata Ditandai dengan adanya totol-totol Di daerah Dorsal ya Jadi sepanjang tubuh dorsal Kemudian sampingnya juga itu Terdapat Totol-totol Sehingga ini dikenal juga dengan sebutan sidat macan Spesies yang lain adalah Warnanya ini polos Warna hitam kekuning-kuningan Sementara bagan ventralnya berwarna putih Itu dikenal dengan nama latin Anguila bicolor Itu juga ditemukan di sungai-sungai yang ada di Sulawesi Tenggara Induknya kawin di laut dalam Kemudian menghasilkan telur Telurnya menetas Membentuk apa yang disebut dengan geles il Jadi il yang berbentuk gelas Nah kemudian geles il ini akan terbawa Oleh arus Masuk ke muara-muara sungai Kemudian dia dengan melawan arus Bergerak ke muara Dan disanalah dia Kemudian tinggal dan Mengalami proses dari beberapa tahap sehingga dewasa Kemudian ketika dewasa siap lagi Kembali ke laut Untuk kawin Bertelur dan kemudian mati Jadi kalau teman-teman pernah mempelajari ikan salmon Ikan salmon itu Bertelur Kawin dan bertelur Di sungai Kemudian anak-anaknya Bergerak ke laut Kemudian setelah dewasa Ikan salmonnya kembali ke Sungai ke muara Ketempat ini dilahirkan Maka ikan sidat ini sebaliknya Ikan sidat bertelur Di laut Tetapi Besar Di sungai Kemudian setelah dewasa Kembali lagi ke laut Untuk bertelur Jadi itulah Sedikit tentang Ikan sidat Jadi Ikan sidat Dikenal sebagai makanan Yang Sangat digemari Oleh orang-orang Di Jepang Di Cina Di Hongkong Dan ternyata Ikan sidat ini Memiliki beberapa Kelebihan Bahwa Dia mengandung Vitamin A Misalnya Yang Jauh lebih tinggi daripada mentega Kemudian DHA DHA ini Adalah Asam lemak Yang Untuk perkembangan otak Mungkin Anda ingat Iklan-iklan Susudeng Koobalita Itu selalu disebutkan Mengandung DHA Untuk perkembangan otak Jadi Ikan sidat Bisa Meransang Pertumbuhan Kecerdasan Anak-anak Jadi Ibu-ibu Nanti Kalau jadi ibu-ibu Kalau ingin anak Cerdas-cerdas Ya Makan ikan sidat Kemudian Epah Ini asam lemak Juga Yang Berfungsi Untuk Mencegah penyakit Jantung Dan darah tinggi Ini jauh Lebih besar Di ikan sidat Daripada Ikan salmon Ya mungkin Karena kesadaran Kesadaran Inilah Sehingga Ya kita Lihat Orang-orang yang Gemar makan Ikan sidat Itu adalah Bangsa yang Sehat Bangsa yang Cerdas Prospek budidaya Sidat Di perairan Indonesia Banyak ditemukan Bani ikan sidat Dari Bekurang lebih Ada 18 Spesies Yang ada Di dunia 9 diantaranya Ditemukan Di Indonesia Jadi sekitar 50% Dari jumlah sidat Yang ada Di dunia Sekitar 50% Ada di Indonesia Kemudian Terdapat Peluang Pasar Dengan negara Tujuan Makau Taiwan Jepang Cina Dan Hongkong Kemudian Jepang Sendiri Membutuhkan Ikan sidat 100 ribu ton Pertahun 20 ribu ton Produk lokal Dan 80 ribu ton Diimpor Dari Cina Kemudian Harganya Relatif Tinggi Ini Elfer Ini 250 ribu Per kilo Kemudian Ukuran 10 sampai 20 gram 20 ribu Sampai 40 ribu Kilo Kemudian Ukuran Konsumsi Di atas 500 gram Untuk Angi lemar Bikolor Pada Pasar lokal Sekitar 75 ribu Kemudian Angi lemar Murata 125 Sampai 175 Yang saya Kenal Banyak Di Konawi Utara Itu adalah Angi lemar Murata Ada Total Total Totalnya Itu Harganya Sekitar 125 Sampai 170 Nah Kemudian Sulis Tenggara Itu 6 Sampai 12 Ton Pertahun Kemudian Dengan Harga Ketakal 95 ribu Itu bisa Menghasilkan 1,14 Milyar Pertahun Kemudian Kendala Pengurlan Ikan Sidat Belum ada Aturan formal Adat maupun Kebijakan lain Yang mengatur Penangkapan Ikan Sidat Kemudian Pihak terlibat Dalam Pemanfaat Ikan Sidat Disulis Tenggara Belum bersentuhan Secara langsung Dengan aturan Berkaitan Dengan Ekspor Kemudian Belum ada Kegiatan Budidaya Jadi ini Kegiatan Budidaya Ini memang Sesuatu Yang Baru Dan Pernah Kami Dalam Penelitian-penelitian Dan pengabdian Masyarakat Sudah mencoba Jadi kami Pernah Melakukan Pengabdian Masyarakat Di Konawi Utara Dan Ada hal-hal yang positif Bahwa Ikan Sidat Itu bisa Bertunggu Nah selanjutnya Kita melangkah Kepada Siklus Hidup Dari Ikan Sidat Jadi Yang di sebelah kiri Ini adalah Wilayah laut Sebelah kanan Ini adalah Wilayah darat Jadi Dibakili oleh sungai Jadi Seperti yang Saya katakan Tadi Bahwa Ikan Sidat Dewasa Akan Masuk Ke laut Dan Di lautan Dengan Kedelaman Tertentu Dia akan Kawin Kemudian Akan Memijah Kemudian Telurnya Akan Menetas Membentuk Apa yang disebut Leptosepalus Jadi ini Leptosepalus Ini terkait Dengan Bentuknya Yang mirip Dengan Daun Ya Jadi Leptosepalus Itu Bentuknya Seperti daun Kemudian Setelah itu Dia akan Membentuk Glass Eel Nah Glass Eel Ini Dia Transparan Jadi Dia ada Hikmahnya Dalam Segi Survival Rate Bahwa Glass Eel Ini Mengapung Mengapung Di permukaan Kemudian Dia tembus Pandang Seperti Kaca Sehingga Kalau ada Predator Atau Pemangsa Yang berenang Di kedalaman Dia tidak bisa Mengenali bahwa Di atas Ada Makanan Karena Dia berbentuk Seperti Gelas Tembus Pandang Jadi cahaya Matahari Tembus Menembus Ke Tibuhnya Nah Kemudian Glass Eel Ini Akan Masuk Ke Muara Sungai Nah Di Muara Sungai Dia akan Melawan Arus Bergerak Ke Arah Ke Hulu Dalam Proses Perjalanannya Inilah Terjadi Perkembangan Dari Glass Eel Menjadi Apa yang Disebut Dengan Elfer Jadi Ini Suatu Fase Perubahan Dari Glass Eel Menjadi Elfer Kemudian Dari Elfer Dia Berubah Berwarna Kekuning Kuningan Disebut Sebagai Yellow Eel Nah Dalam Pase Yellow Eel Inilah Dia banyak Ditangkap Oleh Melayan Melayan Kemudian Ketika Dari Yellow Eel Ini Dia Semakin Lama Semakin Dewasa Merubah Merubah Ketahapan Yang disebut Dengan Silver Eel Artinya Sidat Yang Berbentuk Perak Nah Ketika Dia Sudah Berbentuk Keperakan Inilah Ketika Terjadi Banjir Biasanya Sehingga Penangkap Penangkap Di sungai Tidak Beroperasi Nah Saat Itulah Diduga Silver Eel Ini Bergerak Dari Hulu Kemuara Kemudian Masuk Ke Laut Jadi Ada Semacam Apa Namanya Pengaturan Pengaturan Dari Sagi Konservasi Sehingga Kita Merasa Ya Syukurlah Pada Saat Banjir Yang Dimana Nelayan Nelayan Sidat Tidak Punya Daya Untuk Pergi Menangkap Saat Itulah Silver Il Bergerak Dari Bulu Kemuara Untuk Pergi Ke Laut Dalam Kawin Dan Bertelur Nah Kemudian Kita Menampilkan Disini Beberapa Species Dari Angwillah Jadi Ini Angwillah Angwillah Ada Di Inggris Di Eropa Sulawesi Amilar Ostrata Di Amerika Timur Bagian Timur Kemudian Kanada Ini Japunika Dari Namanya Kentar Bahwa Dia Dari Jepang Kemudian Ada Reinharty Australia Kemudian Marmorata Ternyata Marmorata Ada Afrika Dan Indonesia Selebensis Nah Dari Namanya Selebes Sulawesi Jadi Dia ada Di Indonesia Dan Di Wilayah Utara Sulawesi Yang Masuk Perairan Filipina Kemudian Megastoma Di Kalidnya Baru Kemudian Ancestralis Kemudian Bornensis Kalimantan Borneo Kemudian Nebulosa Nebulosa Sri Lanka Ada Juga Mosambika Ya Dari Mosambik Kemudian Bicolor Indonesia Kemudian Bicolor Pasifika Ini Ya Di Sekitar Kawasan Pasifik Sungai-sungai Ini Teridentifikasi Memiliki Potensi Atau Memiliki Sumber Daya Sidat Nah Kemudian Ini Komposisi Ukuran Yang Menyebar Di Beberapa Berdasarkan Penelitian Dari Peneliti-peneliti Jadi Selama Ini Di Perikanan WHO Yang Menelitikan Sidat Dari Aspek Menajemen Seperti Perairannya Adalah Bapak Utama Kurnia Pangeran Kemudian Kita Tahu Bahwa Itu Adalah Topik Disertasi Beliau Kemudian Selama Beberapa Tahun Saya Dengan Pak Utama Mencoba Bagaimana Membudidayakan Ikan-Ikan Ini Dan Kita Sudah Mencoba Berbagai Macam Pakan Dan Pada Prinsipnya Ikan sidat Mau Atau Dapat Diadaptasikan Untuk Makan Beberapa Makanan Yang Disampaikan Meskipun Prosesnya Lama Sekali Untuk Penyesuaian Agar Mereka Mau Makan Makanan Yang Diberikan Ini Adalah Lingkungan Budidayanya Ya Suhu Sekitar 29 Dia Bisa Dia Menyukai 6-7 Kalinitas Kemudian Oksigen Terlarut Dia Bisa Oksigen Terlarut Rendah Kemudian Amoniak Ya Dibawa 20 BPM Untuk Budidaya Ikan sidat Kita Bisa Menggunakan Langsung Kolam Tanah Kami Pernah Mencobakan Menggunakan Kolam Tanah Begini Ternyata Seperti Tadi Saya Katakan Bahwa Ikan sidat Itu Mampu Berjalan Di Daratan Tanpa Air Dan Ternyata Dia punya Satu Karakteristik Yaitu Melawan Arus Sehingga Kalau Misalnya Hujan Kemudian Ada Aliran Air Yang Turun Dari Pematang Turun Kesini Turun Dari Atas Pematang Kemudian Turun Ke Kolam Dan Ternyata Dia bisa Tertarik Dengan Aliran Air Yang Dari Pematang Itu Sehingga Dia bisa Merayap Naik Nah Kalau Sudah Merayap Naik Ya Dia sudah Bergerak Kemana-mana Karena Itu Berdasarkan Pengalaman Pernah Berusaha Budidaya Tetapi Tidak ada Yang panen Karena Tidak ada Isinya Kolam Maka Ini Memang Harus Diberi Pelindung Kemudian Di perairan Perairan Umum Sungai Sungai Umum Rawa Rawa Pemeliharaan Ikan Sidat Bisa Dilakukan Di dalam Kerambah Dan Ini Pernah Kita Puji Cobakan Juga Dengan Kerambah Kerambah Dan Ternyata Tidak ada Masalah Dia bisa Tunggu Dalam Kondisi Seperti 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 Dengan Sarat Pada Sungai Yang Aliran Akhirnya Ada Sedikit Pergerakan Nah Kemudian Biasanya Yang disarankan Sebenarnya Dari segi Konservasi Akan Lebih Bagus Kalau Kita Membudidaya Sejak Dari Glass Hill Tetapi Kenyataannya Yang Berada Yang Ada Dipraktikan Di masyarakat Sekarang Bahwa Budidaya Itu Dimulai Dari Elfer Jadi Ada Elfer Dibudidayakan Di dalam Bag-bag Berkapasitas 30 Sampai 50 Meter Persegi Dengan Kedalaman Air 50 Sampai 70 Centi Kemudian Ini Masih Menggunakan Bag-bag Di Dalam Ruangan Jadi 3 4 hari Pertama Anak Sida Tini Atau Elfer Ini Diaklimasi Kemudian Tanpa Pemberantakan Jika Suhu air Ditingkatkan Optimum Ini Kasus Di Jepang Harus Bertahap Secara Aklimatisasi Saya kira Ini Perlu Suatu Hal Yang Memang Kita Sudah Bersama Bahwa Peningkatan Suhu Jangan Mendadak Nah Kemudian Yang Kita Jadikan Sebagai Makan Adalah Cacing Cacing To be VX Itu Cacing 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 Sutra Jadi Itu adalah Makanan Yang Terbaik Nah Kemudian Untuk Pemeliharaan Awal Ini Maka Teknik Untuk Membiasakan Ikan Yang Baru Ditangkap Dari Alam Ini Untuk Belajar Makan Maka Untuk Beberapa Hari Pertama Itu Cacing Diberikan Di Sekeliling Dinding Bak Jadi Semua Bagian Dinding Sisi Dari Kolam Itu Kita Sebar Secara Merata Kacahan Dari Cacing Sutra Nah Kemudian Lama Lama Tempat Tempat Ya Dimana Kita Menyebar Makanan Itu Titik Dimana Makanan Itu Tersedia Kemudian Dikurangi Dikurangi Sehingga Kalau tadinya Mungkin Setiap 5 meter Ada Makanan Maka Ya Kita Selang Seling Jadi Mungkin Tidak Lagi 5 meter Tapi 10 meter Sehingga Helper Helper Itu Bisa Ketika Misalnya Tidak Menemukan Dimana Biasanya Dia menemukan Makanan Dia akan Bergerak Kesekitarnya Untuk Mencari Makanan Itu Sehingga Lama-lama Kita Hanya Menempatkan Ketakalah Satu Di setiap Sisi Dari Dinding Jadi Kalau Kolamnya Segi Empat Ya Mungkin Kita Menempatkan Masing-masing Satu Di keempat Segini Hanya Empat Tempat Makan Jadi Ada proses Belajar Dimana Kita Mengajari Ikan Ini Untuk Makan Kemudian Satu hal Yang Harus Dipegang Juga Dalam Budidaya Apapun Ini Waktu Pemberian Makannya Itu Harus Sama Sehingga Secara Kebiasaan Jam biologisnya Muncul Bahwa Oh Jam segini Biasanya Ada makanan Maka Dia akan Datang Ketempat Dimana Makanan Itu Disediakan Jadi Sebenarnya Memudidayakan Ikan Itu Adalah Latihan Disiplin Juga Misalnya Terbiasa Diberi makan Jam 5 sore Maka Secara Ikan Ikan Itu Juga Punya Jam Biologis Dia Akan Tahu Ketika Jam 5 sore Itu Sudah Tiba Dan Dia akan Datang Di Tempat Jadi Ketika Dia Datang Kemudian Dia Tidak Menemukan Mata Pola Itu Jangan Sampai Pemberian Pakan Yang Tadinya Sudah Lancar Menjadi Kacau Lagi Karena Tidak Disedinya Kita Memberikan Makanan Dalam Wakti 2-4 Minggu Ramsi Makanan Diberikan Dua Kali Sehari Subuh Dan Petang Kemudian Diberikan Lampu Lampu Di Atasnya 20-40 Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Ikan Sidat Ini Adalah Ikan Nokturnal Tetapi Namanya Manusia Kita Bisa Membuat Suatu Rekayasa Pada Hewan-hewan Itu Sehingga Dia Juga Mau Makan Di Siang Hari Karena Itu Meskipun Pemberian Makannya Dilakukan Pada Subuh Hari Dan Sore Hari Tetapi Di Tempat Kita Melakukan Pemberian Pakan Itu Kita Kasih Penerangan Kita Kasih Lampu Nah Kemudian Setelah Itu Secara Pelan-pelan Setelah Kita Melihat Bahwa Ikannya Tetap Nyaman Makan Meskipun Perang Berterang Maka Waktu Makanan Itu Waktu Pemberian Pakan Itu Dialik Ke Siang Hari Nah Kemudian Rekuasi Makanan Dikasih 2-3 Kali Sehari Sampai 2-3 Bulan Jadi Demikan Terus Sampai Kita Memeliharanya Sekitar 3 Bulan Kalau Tadinya Kita Memberikan Hanya Cacing To be Facts Maka Setelah 3 Minggu Kita Bisa Menambahkan Cacahan Daging Ikan Kemudian Ditambah Lagi Dengan Pelet Yang Dicampur Dengan To be Facts Jadi Jumlah Pakan Dalam Pakan Campuran Tersebut Ditingkatkan Sedikit Demi Sedikit Sampai Akhirnya Hanya Pakan Buatan Yang Diberikan Jadi Kalau Tadinya Kita Melatih Ikan Itu Untuk Mau Menerima Mau Dikasih Makan Di Siang Hari Maka Teknik Untuk Merubah Pakannya Dari Cacing To be Facts Ke Makanan Yang Lain Dari Waktu Ke Waktu To be Facts Kita Kurangi Cacahan Daging Ikannya Kita Kurangi Dan Yang Kita Tingkatkan Itu Adalah Pakan Buatan Sehingga Lama Lama Cacing To be Facts Sudah Nol Cacahan Daging Ikannya Sudah Nol Dan 100% Dari Ikan Ini Keliatannya Makannya Seperti Menyedot Begitu Maka Makanan Yang Cocok Untuk Nya Adalah Makanan Dalam Bentuk Pasta Jadi Kalau Misalnya Sudah Terbiasa Makan Pelet Maka Pelet Nya Dihancurkan Diblender Dulu Kemudian Ditambah Air Kemudian Dikasih Jadi Ada Banyak Di Youtube Video-video Bagaimana Memberi Makan Kepada Ikan Sedak Dengan Menggunakan Bakan Dalam Berju Pasta Kemudian Penebaran Elfer 150 Gram Per Meter Ujur Sangkar Atau Dan 300 Kemudian Kelusan Hidup Sampai Satu Geram Adalah 80 Sampai 90 Jadi Ini Adalah Tahapan Bagaimana Kita Merawat Elfer 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 Itu Adalah Ikan Yang Yang Telah Selesai Menyelesaikan Tahap Glastil Jadi Petang Masih Kecil Geratnya Itu Kurang Dari Satu Geram Per Ekor Ada Ada Juga Yang Menggunakan Pastah Dari Awal Tapi Pastah Dibuat Dari Potongan Daging Gerang Atau Cacing Yang Telah Dilumatkan Menjadi Bubur Dan Diletakkan Pada Cawang Yang Ditaruh Di Dasar Baga Elfer Yang Berumur 3 Minggu Atau Lebih Dapat Diberi Pakan Buatan Yang Bahannya Diolah Agar Cepat Diterim Jadi Ini Dia Tidak Menggunakan Cacing Sutra Tetapi Menggunakan Cacing Biasa Kemudian Pakan Yang Tersedia Secara Komersial Untuk Ikan Sidat Memang Adalah Pakan Dalam Bentuk Tepung Campur Air Kemudian Bisa Ditambahkan Cacahan Ikan Ruca Sehingga Memberi Aroma Yang Lebih Menarik Untuk Ikan Sidat Kemudian Setelah Ikan Sidat Dalam Bentuk Elfer Tadi Melewati Fase Satu Gram Maka Maka Kita Memasuki Fase Pembesaran Dimana Pada Fase Pembesaran Ini Kita Sudah Berhasil Membiasakan Elfer Tadi Dengan Pakan Buatan Maka Pada Saat Pembesaran Kita Sudah Bisa Memberikan Pakan Dengan Pakan Buatan Pakan Pakan Komersial Yang Dalam Bentuk Tepung Tadi Kemudian Proses Pemindahan Dari Kolam Kolam Untuk Pembesaran Elfer Itu Bisa Dikumpulkan Dengan Membuka Keram Pembuangan Di Pak Kemudian Dikumpulkan Dengan Menggunakan Seringan Maka Ikan Ikan Tersebut Bisa Dikumpulkan Semua Dari Bapak Untuk Pembesaran Elfer Hingga Satu Geram Tadi Kemudian Dipindahkan Ke Media Atau Ada Budidaya Yang Lainnya Sedat Yang Besar Dipisahkan Lebih Kecil Dipindahkan Ke Bapak Budidaya Untuk Pembesaran Lebih Lanjut Jadi Ada Proses Pemilahan Yang Harus Dilakukan Atau Grading Size Yang Terus Dilakukan Karena Supaya Tidak Terjadi Persaingan Yang Tidak Sehat Sehingga Pakan Menjadi Tidak Merata Jadi Ibaratnya Sama Kalau Kita Kasi Makan Ayam Kalau Ada Ayam Besar Ada Ayam Kecil Biasanya Ayam Yang Lebih Kecil Itu Menjadi Korban Tidak Dapat Makanan Malah Dipatok Sama Ayam Yang Lebih Besar Jadi Kurang Lebih Seperti Itulah Analoginya Mengapa Pemilahan Atau Grading Size Itu Dilakukan Jadi Setiap 40 hari Kolam Dikuras Kemudian Dikansidak Dengan Ukuran Yang Sama Dikelompokkan Dalam Kolam Yang Lain Kemudian Yang Lebih Besar Ditempatkan Lagi Di Tempat Yang Lain Jadi Boleh Saja Misalnya Kolam Sama Tetapi Ada Waring Waring Yang Menjadi Memisah Jadi Mengapa Pemilahan Dilakukan Atau Grading Size Dilakukan Karena Kita Bisa Melihat Kondisisi Darts Secara Cermat Kemudian Dengan Pengurasan Air Kita Bisa Menjamin Bahwa Bapak Bapak Itu Betul Bersih Kemudian Dosis Pakan Yang Diberikan 1-33% Dari Berat Badan Kemudian Apabila Sudah Mencapai 10 gram Ini 3-6 Kilogram Permeter Juru Sangkar Dan Untuk Di atas 10 gram 9-21 Kilogram Nah Satu Hal Yang Menjadi Persoalan Dengan Ikan Sidat Ini Adalah Pertumbuhannya Yang Termasuk Lambat Jadi Untuk Menghasilkan 50 gram Dari Elfer Tadi Yang Beratnya Kurang Dari 1 Gram Itu Butuh 6-7 Bulan Namun Setelah Itu Ikan Sidat Akan Tumbuh Cepat Dan Dalam Waktu 6 Bulan Kemudian Beratnya Bisa Mencapai 1-2 Jadi Dengan Demikian Kita Butuh 12-13 Bulan Untuk Menghasilkan 1 Kilogram Jadi 1 Tahun Jadi Ini Juga Tantangannya Berarti Selama 1 Tahun Pembudidaya Ikan Harus Memikirkan Bagaimana Membeli Pakan Bagaimana Bayar Listrik Bagaimana Bayar Karyawan Nanti Setelah 1 tahun Baru Bisa Menghasilkan Uang Ya Sebagaimana Hewan-hewan Yang lain Dia butuh Protein Lemak Karbohidrat Vitamin Dan Mineral Kemudian Kadar Protein 45% Dan Semakin Besar Yukonil 45% Fingerlin 50% Kemudian Pakan Alami Nah Kita Pernah Mencoba Pakai Udang-udang Kecil Yang kita Yang hidup liar Di Rawa-rawa Itu Itu Kan sidatnya Bisa makan Kemudian Kita pernah Coba Keongmas Ikan sidatnya Mau makan Ya Usus ayam Ikan sidat juga Mau Makan Jadi Prinsipnya Ikan sidat Bisa Diadaptasikan Untuk makan Seperti Ikan-ikan Yang lain Meskipun Proses adaptasinya Itu Membutuhkan Waktu Tetapi Ada satu Yang Mungkin Bisa Disharing Pengalaman Ini Bahwa Ketika Sudah ada Ikan yang Pintar makan Maksudnya Pintar makan Sudah mau makan Makanan yang diberikan Kemudian Ada ikan baru Yang ditangkap Dari alam Dimasukkan Ke kolam Yang sama Maka Ikan yang baru Datang Itu Proses Belajar Untuk Makan Pakan Yang diberikan Itu menjadi Lebih Singkat Jadi Kelihatannya Ada proses Belajar Ada proses Belajar Dari ikan Yang baru Datang Itu Dengan Melihat Ikan Yang sudah Lama Yang ada Di kolam Yang pintar Makan Jadi Ini Ini Salah Satu Metode Sehingga Kalau Suatu Saat Panen Jangan Jual Semua Sidatnya Tetapi Sisakan Ikan sidat Sebagai Guru Dalam Tanda Petik Bagi ikan Ikan Yang Baru Datang Atau Ditangkap Dari alam Nah Ini adalah Teknik Budidaya Teknik Budidaya Bisa Menggunakan Jaring Apung Ya Misalnya 7 x 7 x 2,5 meter Kemudian Ada Ukuran Mata Jaring Yang Tentu Disesuaikan Dengan Besarnya Atau Ukuran Dari ikan Sidat Nah Seperti yang Saya katakan Tadi Bahwa Ikan Sidat Itu Adalah Ikan Yang Jago Manjat Bisa Hidup Tanpa Air Maka Kalau kita Menggunakan Jaring Apung Maka Di bagian Atasnya Diberi Waring Dengan Lebar Sampai 60 cm Jadi Kita Tutup Atasnya Sehingga Mencegah Ikan Sidat Lolos Dari Wadah Kemudian Benihnya Benihnya Itu Adalah Elfer Yang Tidak Yang Tadi Kita Besarkan Mulai Dari Kurang 1 Gram Kita Harapkan Dia Bisa Berukuran Sampai Sekitar 15 Gram Nah Kalau Sudah 15 Gram Inilah Yang Kita Jadikan Sebagai Bibit Di Karamba Karamba Atau Ya Bisa Juga Di Kolam Kolam Nah Untuk Di Jawa Benihkan Sidat Itu Banyak Didapatkan Dari Bantai Selatan Turun Jawa Kuman Ratu Kemudian Dari Bapak Kaitan Kata Umum Nah Kemudian Padat Penebaran Bisa 100 Kilo Untuk Kolam Yang Tadi Berukuran 7 x 7 x 2,5 2,5 Meter Kemudian Pakan Yang Diberikan Adalah Bentuk Pasta Dengan Protein Sekitar 47 Persen Jadi Ini Tinggi Kalau Ikan Lele Kan Hanya 16% Jadi Kebutuhan Protein Ikan Sidat Tinggi Jadi Kalau Protein Tinggi Pasti Pakannya Harganya Mahal Kemudian Kemudian Dosisnya 3% Dengan Food Conversi Ratio Sekitar 1,9 Kalau Misalnya Satu Atau Dua Jadi Kalau Misalnya Food Conversi Ratio Dua Maka Kita Butuh Pakan Dua Kilo Untuk Mendapatkan Satu Kilo Daging Jadi Dengan Demikian Semakin Kecil Angka FCR Semakin Bagus Karena Kalau Dua Kilo Pakan Untuk Mendapatkan Satu Kilo Daging Itu Lebih Maha Dibanding Satu Komal Lima Kilo Kerampakan Untuk Menghasilkan Satu Kilogram Daging Masa Pemeliharaan Seperti yang Dikatakan Tadi Elfer Itu Sekitar Tujuh Bulan Kemudian Setelah Elfer Setelah Mencapai 15 Geraman Itu Sekitar Tujuh Bulan Dapan Bulan Jadi Sekitar Setahun Sampai 13 Bulan Tetapi Disini Dikatakan Bahwa Dari Bulan Ke Sepuluh Sebenarnya Sudah Bisa Panen Bertahap Jadi Kita Sudah Bisa Grading Saiz Kemudian Yang Sudah Sekilo Sekilo Kita Bisa Sisikan Dan Carikan Kembeli Ukuran Konsumsinya Ini Berbeda Antara Dicolor Dengan Marmor Rata Jadi Ada Yang Konsumsinya Itu 180 Sampai 200 Gram Per Ekor Sudah Bisa Dikonsumsi Tetapi Khusus Untuk Marmor Rata Yang Banyak Di Konewe Utara Itu Nanti Dimasuk Ukuran Konsumsi Di Atas 500 Gram Di Atas 1 Kilo Karena Berdasarkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Kalau Kurang Dari 500 Gram Atau Kurang Dari Setengah Kilo Marmor Rata Itu Tidak 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 Enak Jadi Istilahnya Tidak Ada Rasanya Menurut Masyarakat Dan Memang Untuk Pembeli Pembeli Angui Marmor Rata Itu Memberikan Size 500 Gram Sampai 1 Kilo Sebagai Standar Jadi Nanti Di atas 1 Kilo Berdiangap Sebagai Super Nah Target Produksi Ya Ini Hitung-hitungannya Kalau 10 ton Perbulan Bisa 1,2M 100 ton Perbulan Ya Ini M-M-nya Hitungannya Ketika Proses Budidaya Itu Berhasil Dan Tentunya Butuh Modal Yang Besar Khususnya Dari Pakan Nah Kita Tadi Melihat Bahwa Hampir 50% 47,9% Tingkat Protein Yang Diperlukan Oleh Ikan Sidat Sementara Kita Tahu Bahwa Protein Itu Adalah Komponen Yang Paling Mahal Dari Seluruh Komponen Penyusun Makanan Atau Penlet Jadi Kita Bisa Prediksi Memang Hasilnya Sekitar Ini Tapi Modalnya Juga Ya Banyak Kemudian Masa Tunggunya Yang Panjang Nah Kemudian Ya Sekira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh , Sa female Kaka Merahmatullahi Maka Maka Kaka Bisa Sampaikan Maka